Perasaan nggak sih sebetulnya gimana cara kerja algoritma Instagram? Jadi memang ada banyak sekali yang saya yakin masih percaya dengan yang namanya algoritma Instagram yang selalu berubah setiap hari dan apakah itu beneran? Dan ya itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. By the way, nama saya adalah Niko Jelius dari Sosial Media Barangalady tempat kita belajar tentang pemasaran media sosial untuk bisnis Anda atau buat brand Anda sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita akan bicara tentang topik kita hari ini yaitu sebetulnya cara kerja algoritma Instagram itu seperti apa sih? Sebetulnya yang menjadi banyak sekali mitos gitu ya bahwa algoritma Instagram itu berubah setiap hari dan ya saya nggak tahu banyak mitos-mitos lainnya tapi sebetulnya ada kok sebetulnya penjelasan yang real dan itu datangnya langsung dari si Instagram sendiri jadi harusnya kita lebih percaya dengan hal itu ya dibandingkan dari banyak mitos yang sebetulnya kita nggak tahu benar apa nggak. By the way, terlepas dari penurunan segala macam yang mungkin Anda rasakan dan segala macam yang lainnya tentunya ada peranan algoritma di sana saya nggak bilang bahwa itu bukan peranan algoritma tentunya algoritma tetapi ada beberapa yang harus kita luruskan dulu bersama dan saya ingin ajarkan kepada Anda secara logik dan berdasarkan data-data dan fakta tentunya jadi kita langsung masuk ke layar saya di sini Anda bisa lihat bahwa ini adalah artikel yang dibuat oleh Instagram langsung gitu ya dari ini namanya Adam Museri kalau Anda mungkin bisa searching Adam Museri itu siapa dia adalah head of Instagram boleh dibilang bosnya Instagram di tulisannya tanggal 8 Juni 2021 gitu ya mengenai gimana sih sebetulnya Instagram itu bekerja jadi dia memberikan pencerahan ya shedding more light on how Instagram works nah kalau Anda perhatikan di sini dari beberapa statement yang diberikan oleh atau tulisan yang ditulis oleh si Adam Museri disebutkan bahwa apa sih sebetulnya algoritma itu jadi ini banyak memang terjadi katanya adalah miskonsepsi ya jadi masih banyak ada salah kaplan yang terjadi dimana sebetulnya kalau Anda perhatikan Instagram itu tidak punya satu algoritma jadi banyak sekali aspek yang dipakai bahkan setahu saya gitu ya ada ribuan data factor yang bisa dipakai Instagram untuk mempengaruhi apa yang menjadi dasar Instagram mendistribusikan sebuah konten termasuk apa yang kita konsumsi di sana nah kalau Anda perhatikan dari Instagram juga menyebutkan bahwa sejak di launch-nya Instagram di 2020 Instagram ternyata adalah single stream photo in chronological order itu disebut sebagai namanya chronological feed artinya Instagram akan memunculkan postingan-postingan berdasarkan faktor atau waktu chronologis jadi kalau misalnya kita follow katakan 100 orang kemudian 100 orang itu posting di jam 1, 2, 3, sekian menit, sekian menit, sekian menit kita akan lihat secara urut berdasarkan time frame atau waktu secara chronologisnya itu yang disebut dengan chronological order sebetulnya nah sejak 2016 nah disini juga di state bahwa dengan jelas bahwa sejak 2016 Instagram melihat banyak sekali orang yang merasa kehilangan sampai 70% dari postingan di feednya karena mereka itu tidak bisa atau ketinggalan lihat di jam yang sudah kelewatan artinya saat dia sudah lewat terlalu jauh dia nggak bisa lihat sehingga Instagram merubah algoritma dari yang namanya chronological menjadi namanya ranking feed disini Instagram juga menyebutkan bahwa dia meranking konten-konten berdasarkan banyak aspek dari ya Instagram itu dari gimana caranya usernya menggunakan Instagram itu sendiri artinya sekali lagi anda bisa melihat bahwa ada perubahan signifikan antara dari yang namanya chronological order menjadi yang namanya ranking algorithm nah gimana cara kejar ranking algorithm secara simple sebetulnya Instagram menyebutkan bahwa kalau ranking itu bayangin kita follow katakan ya 100 orang tadi ya kalau 100 orang itu posting sehari sekali berarti kan kita harusnya konsumsi atau melihat 100 postingan tadi nah pertanyaan lah apakah kita sehari harus lihat atau pasti lihat 100 postingan yang saya yakin tidak ya kalau mereka cuma posting 1 sehari kalau mereka posting 2 atau 3 anda harus lihat 200 postingan dan anda harus lihat 300 postingan ya kalau 100 yang anda follow kalau 500 kayak saya misalnya kebayang nggak kalau mereka masing-masing posting 2 kali sehari saya harus lihat 1000 postingan per hari yang tidak mungkin terjadi artinya dari 500 atau 100 orang yang kita follow tadi maka ada namanya ranking kan ada pengurutan ranking nah ranking inilah sebetulnya yang harus kita pahami siapa sebetulnya yang kemudian layak jadi ranking 1 yang lebih sering muncul di feed saya yang lebih sering muncul di feed anda gitu ya dan dia ya siapa yang harusnya di bawah nah itu diurutkan dari yang namanya interaksi 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 itu apa aja sih di Instagram tentu ada like gitu ya ada comment ada share ada save tapi nggak cuma itu ternyata Instagram juga memperhatikan apakah dari postingan tersebut orang mendatangkan yang namanya profile visit atau kunjungan profile apakah setelah dilihat postingan kita kemudian dia ngecek profile kita apakah dia ngecek profile kita kemudian dia lihat story kita apakah dilihat highlight kita apakah dilihat postingan kita yang lain karena itu semuanya ternyata dicatat sama Instagram artinya ingat bahwa yang namanya interaksi dan deep interaction itu adalah sesuatu yang diperhitungan sama Instagram dari mana sebetulnya saya tahu nah saya akan juga ajarin anda gitu ya beberapa hal yang harus anda tahu gitu ya ini nggak ada di blog sebetulnya tapi ada di akun Instagram official gitu ya di ad creators namanya nah bisa buka dan lihat-lihat juga di Instagram ad creators nah bisa lihat dan belajar banyak aspek di sana gitu ya mungkin saya akan scroll terus ke bawah disini anda lihat bahwa yang namanya ranking algorithm juga beberapa kali di edukasi oleh si Instagram sendiri dalam beberapa postingan ya ini seperti gimana cara algoritm ranking algorithm ya ranking algorithm works di reels dijelaskan juga gitu ya dari seperti apa anda silahkan lihat sendiri ya anda bisa buka dari apa yang mereka konsumsi apa yang mereka suka lihat musik apa yang mereka dengar dan ya banyak aspek lainnya tentunya ya ini baru dari reels ya kalau anda scroll lagi ke bawah anda akan bisa lihat gitu ya nggak cuma di Instagram reels aja Instagram juga menjelaskan bahwa gimana sih sebetulnya Instagram bekerja atau ranking algorithm bekerja di dalam halaman explore kita juga basisnya relatif yang saya perhatikan mirip gitu ya berdasarkan dari jenis interaksi kita dengan si creatorsnya gitu ya kemudian dari banyak aspek lain sih informasi tentang postingan itu sendiri dengan hashtag apa yang dipakai kemudian siapa aja yang suka kemudian jenis postingan seperti apa kemudian aktivitas kita seperti apa yang ngerespon seperti apa jadi ada banyak sekali jenis-jenis yang bisa anda perhatikan dalam perjalanannya gitu ya dan Instagram sendiri dalam ya boleh dibilang 11 tahun terakhir intinya adalah anda bisa kebayang bahwa yang namanya algoritma itu tidak berubah teman-teman hanya dua tadi chronological order dan yang disebut sebagai ranking algorithm jadi algoritma tidak berubah nah kalau misalnya yang berubah adalah hasil dari algoritma setiap hari maka benar tapi salah kalau kita mengatakan bahwa algoritma itu berubah setiap hari tapi hasil dari algoritma yang setiap hari berubah ya tentu itu jadi satu hal yang saya sepakati artinya teman-teman harus lebih smart gitu ya membedakan bahwa algoritma sekali lagi tidak berubah yang berubah adalah hasil dari algoritma dan kenapa terjadi demikian mungkin saya kasih insight sedikit buat anda bayangkan kalau misalnya saya follow dua orang A dan B kemudian saya nge-like komen, share, dan save postingan si A kemudian saya lihat saya juga posti nge-like dan komen di postingan B saya nggak nge-share saya nggak nge-save nah artinya instagram tahu bahwa saya lebih suka postingan si A karena saya melakukan banyak interaksi pada postingan si A sesimpel itu maka ranking si A naik di feed saya saya akan lebih sering lihat postingan si A ketimbang si B gitu ya nah terus gimana caranya kalau misalnya kita lihat si A dan si B kemudian ya dua-duanya sama-sama kita like, komen, share, dan save yang B juga kita like, komen, share, dan save pertanyaan adalah kalau misalnya si A kemudian tidak posting hari besoknya dan kemudian saya berinteraksi dengan si B maka instagram tahu bahwa saya ranking si B naik di tempat saya karena instagram si A tidak posting artinya ranking algoritma bisa juga turun saat kita ya nggak posting jadi anda tahu bahwa saat anda nggak posting di instagram sehari bisa jadi ranking orang atau kompetitor anda naik di feed-nya followers anda sehingga ranking anda feed anda jadi semakin sedikit yang lihat artinya ya itu terjadi dengan ranking algoritm jadi dari aktivitas anda setiap harilah yang membuat hasil dari algoritma itu berubah setiap hari dan ya tentu nggak cuma itu aspeknya ada banyak sekali gitu ya yang kita nggak bisa bahas dan kita nggak bisa tahu semuanya tapi sedikit gambaran dan bayangan buat anda bahwa ya itu yang harus kita kelihatan sehingga saat anda bisa paham ini sehingga anda bisa paham bahwa ya instagram itu kita perlu optimalkan dengan cara kita harus aktif posting di sana kita harus berinteraksi dengan orang dan merespon orang-orang yang sekiranya bisa jadi potensial bayar atau ya konsumen anda tentunya nah semoga itu sedikit memberikan insight buat anda terkait dengan gimana sebetulnya algoritma instagram bekerja gitu ya jadi harapan saya anda nggak lagi percaya gitu ya bahwa algoritma itu setiap hari berubah dan pastinya kalau memang anda merasa ini ada manfaatnya gitu ya pastikan anda subscribe di channel ini untuk bisa mendapatkan video-video yang lainnya kalau memang anda juga punya ide-ide tentu atau pertanyaan silahkan tuliskan di komentar dan anda juga bisa share atau bagiin video-video ini ke teman-teman yang lainnya dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati